Intro Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini Nah di video kali ini, gue akan bahas tuntas tentang Makoto Mizumi Dari kekuatan, peralatan, skill dewa dan sebagainya Pokoknya bahas tuntas tentang Shimakoto dari volume 1 sampai volume yang sekarang Dan beberapa skill yang akan hadir nantinya Sambil nungguin skrip Light Novel Deathsmartnya selesai, kita bahas ini dulu Soalnya untuk Light Novel Deathsmart itu susahnya minta ampun Karena panjang juga dan susah dicerna Harus dibaca berulang kali baru bisa paham Jadi kita bahas ini dulu ya Oke jangan lama-lama lagi, langsung kita gasken Makoto Mizumi adalah pemeran utama dari seri ini Dia adalah salah satu dari tiga pelancong dunia yang dipanggil ke dunia Dewi Awalnya dimaksudkan untuk menjadi satu-satunya orang yang dikirim ke dunia lain Sesuai kontrak antara orang tuanya dan Dewi Tetapi karena prevensinya sendiri dalam standar kecantikan Dia meninggalkan dan melemparkan Makoto ke ujung dunianya ke Wasterland Sambil diam-diam menculik dua orang lain dari bumi Dan mengirim mereka ke dunianya sebagai pahlawan Sukoyomi, Dewa Bulan Bumi yang bekerja sebagai perantara untuk penyelesaian kontrak Membantu Makoto dan memberinya restu dan menyuruhnya untuk bebas dan hidup sesuai keinginannya Di dunia Dewi, ia juga dikenal dengan alias Raido Kuzunoha dalam WN atau LN-nya Atau Makoto Kuzunoha dalam manga di animenya Seorang pedagang yang kuat dan guru yang terampil Nah ini ada beberapa alias tentang Makoto Yang pertama biasa dipanggil Wakasama Gosujinsama Makoto Kuzunoha hanya di manga atau di anime Raido Kuzunoha khusus di WN atau di light novelnya Raido Sensei juga khusus di WN atau LN-nya Terus Iblis, Dewa, Tuhan, Waisama, Rama, Komagot khusus di web novel Dengan Ramasan khusus di web novel Nah untuk kelahiran Makoto itu tepat di 1 April Nah kalau di debut itu dia berumur 17 tahun Kalau untuk sekarang mungkin sekitar 21 tahun atau 22 tahun begitu Makoto adalah remaja pendek sekitar 160 cm dengan rambut dan mata hitam panjang Fitur wajahnya rata-rata dalam penampilan Tetapi untuk orang-orang dari dunia Dewi Dia dianggap jelek dan atau disalah artikan sebagai semacam setengah manusia Ketika mananya tidak dikendalikan oleh cincin penyerap mananya Mananya meluap dan dikatakan terlihat seperti kabut gurun yang tidak menyenangkan Dan mengeluarkan aura yang dapat dilihat sebagai kekuatan besar yang ditanggapi orang lain Dengan cara yang berbeda Dia sama sekali tidak terpengaruh secara negatif oleh kabut gurun yang tidak menyenangkan itu Karena dia tidak menyadari kehadirannya Dan bahkan lebih sedikit lagi ketika dia menggunakan sakainya Dia bisa melihat seseorang dengan cara yang tidak tertarik ketika dia dalam keadaan emosional yang bisa sangat berbahaya Itu paling terlihat ketika lubang matanya menjadi gelap di sekitar matanya Bisa dilihat di animenya di episode berapa ya Yang pas si Tomoe kecil itu diserang dan dibunuh oleh seorang wanita petualang Nah gitu Nah untuk kepribadian Makoto Seperti banyak siswa lain seusianya Makoto cukup naif Udah gue bilang kan cukup naif Dalam olahraga dan studinya dia hampir tidak rata-rata Jadi dia sama sekali tidak dianggap istimewa Hal ini menyebabkan dia merasakan empati terhadap individu yang dipandang kurang baik di dunia Dewi Seperti halnya demi human, mamono, dan iblis Jadi dia tidak ragu untuk membantu mereka tanpa pamrih Bahkan jika itu menghasilkan opini buruk tentang dia di antara masyarakat human Menurut kakak perempuannya di Extra Bab 5 Dalam perspektif cinta Dia selalu berakhir melihat gadis-gadis yang mengaku kepadanya status keluarga dan teman Menurut Dewa Sukoyomi Kepribadian Misumi yang tulus dan rendah hati telah membuat banyak gadis menyukai dia Yang terutama terlihat dari presiden klub panahannya dan kohai aktivitas klub Meski begitu Banyak tokoh dalam sejarah yang menggambarkan kepribadian Makoto sebagai sangat berbahaya Yang bukan semata-mata karena kekuatannya yang besar Tetapi juga fakta bahwa ia tidak segan-segan melakukan pembunuhan masal Atau menjadi musuh Dewi sendiri Jika dia menganggap perlu Menurut Hibiki Otonashi Makoto telah mengembangkan proses berpikir Dimana dia secara tidak sadar mendiskriminasi human Dia memiliki kecenderungan untuk secara tidak sadar tersenyum ketika marah Wajahnya itu pertama kali dilihat oleh pengikutnya Tomoe dan Shiki Hal itu terlihat pada peristiwa dimana ia dimarahi oleh Dewa Samal Ketika ia menghina orang tuanya yang sangat ia cintai Makoto menjadi sangat marah setelah mendengar penghinaannya Kemudian Makoto menyerangnya dengan busur dan anak panahnya sebagai pernyataan perang Setelah secara sepihak dipojokkan oleh Makoto Samal melarikan diri ke dimensinya dengan pemahaman bahwa dia bukan tandingan Makoto Namun Samal kemudian diseret kembali oleh Makoto ke Asora Samal tidak tahu harus berbuat apa saat Makoto menyiksanya Konflik ini menjadi pengaruh penting bagi perusahaan Kuzunoha Bahkan Tomoe dan Shiki para pengikutnya tidak dapat mempercayai sisi Makoto yang satu ini Selain itu Makoto memukulnya dengan tangan buatannya dari atas dan menembaknya dengan panah dari bawah hingga Samal tidak bisa berbicara lagi Sampai berita menyebar dari mulut ke mulut semakin banyak orang yang percaya mengikutinya Menjadi jelas bahwa Makoto memiliki kekuatan yang cukup untuk menginjak-injak sang dewa Sebagai seorang penguasa ia mencontoh Asora sebagai surga yang indah yang layak disebut surga Dia memberikan suaka dan perlindungan kepada semua ras yang menginginkan perdamaian dari perang dan penderitaan yang diberikan agar mereka bisa bergaul dengan ras lain Warga akhirnya memandangnya sebagai dewa yang hidup Yang menyelamatkan mereka dan menjamin perlindungannya Di Asora diskriminasi tidak termasuk dalam aturannya Dia dipandang sebagai pemimpin yang rendah hati oleh semua orang di Asora alias pedagangnya Raido menarik perhatian banyak negara dan faksi Dia waspada terhadap migrasi ke Asora Dan menganggap perlu bagi ras yang ingin bermigrasi untuk memiliki kepribadian yang ramah dan tidak membeda-bedakan ras lain Dari pengalaman pahit ketika seorang petualang serakah dibawa ke Asora Menjarah dan melarikan diri dengan membunuh Ok Dataran Tinggi dan Tomoe Mini sambil melukai Alke dengan parah Dia mengejarnya ke Sige dan membunuhnya tanpa menunjukkan belas kasihan Dalam insiden ini, dimana dia telah membunuh human pertamanya setelah datang ke dunia itu Dan meskipun awalnya dia patah hati, dia menghadapinya dan memutuskan bahwa pembunuhan itu sangatlah perlu Setelah mendapatkan perlindungan dari tuan tanah, dia secara tidak sadar melakukan ekspansi ke Asora Ini seperti dunia baru Dia diperlakukan sebagai negara adidaya Dia mencoba untuk membuat semua warganya dari ras yang berbeda untuk makmur Berita tentang Asora sebagai surga mulai menyebar di sepanjang gurun Proposal migrasi mulai berdatangan ke kota Mirage di gurun Dalam wawancara terakhir untuk menerima balapan ke Asora, dia menunjukkan rasa hormat yang besar dan sangat rendah hati Dia tidak dilihat sebagai tuan tanah tetapi sebagai dewa yang memberikan perlindungan dan komoditas kepada rakyatnya Dia mengumpulkan banyak orang percaya yang menyembah dia di kuil Asora dan menawarkan doa-doa mereka Ketika Makoto mendengar itu, dia merasa sangat tidak nyaman untuk dilihat sebagai sesuatu yang hebat seperti sang dewa Dia meminta Tamaki untuk meyakinkan orang-orang untuk berhenti menyembah dia Karena dia tidak menganggap dirinya sebagai tuan Dia mengalami kesulitan berurusan dengan orang-orang yang pandai menyembunyikan niat mereka yang sebenarnya di bawah senyum palsu Itu membuatnya sangat gelisah dan sulit untuk mempercayai mereka Dia dengan naif mencoba mengklasifikasikan orang sebagai teman atau musuh Dia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya dan merasa jauh lebih mudah untuk menghukum atau membunuh musuhnya Sambil mempertahankan hubungan yang ramah dengan teman-temannya Sama seperti sebelum datang ke dunia itu, dia masih mengalami kesulitan berurusan dengan wanita Yang memiliki perasaan padanya dan terutama tidak menyadari jenis perasaan tertentu terhadapnya Meskipun dia memiliki banyak gadis yang menyukainya Dia dipandang sebagai orang yang terlambat berkembang oleh banyak orang karena dia menolak kemajuan banyak wanita Ketika Mio diberi pilihan untuk meminta apapun yang dia inginkan untuk mengalahkan lebih banyak mutan di kota Akademi Dia meminta agar dia tidur dengannya Tetapi dengan cepat ragu-ragu dan mengubah permintaannya Tapi Makoto yang saat itu sedang mabuk berpikir itu tidak terlalu mengada-ngada Dan dia tidak keberatan tidur dengan Mio Dia tidak terlalu memikirkan masalah jangka panjang yang bisa timbul dari pembunuhan karena respon normalnya saat diserang atau marah Akibatnya ketika dia diserang oleh tiga asasin kelas Sedowles selama dia tinggal di Laurel Union Dia dengan mudah membunuh mereka ketika dia ingat bahwa gadis-gadis ini dikirim oleh pahlawan kekaisaran Tomoki Hal ini menyebabkan dia berhubungan buruk dengan Pione dan Picnic Rose Garden Secara keseluruhan karena dia berteman dekat dengan salah satu dari tiga pembunuh yang kepalanya dihancurkan secara brutal oleh Makoto Alasannya adalah bahwa ketika seseorang mencoba untuk mengambil hidup anda atau membahayakan anda dan orang-orang yang anda sayangi Itu wajar untuk membunuh mereka Itulah yang dikatakan oleh Makoto Nah sekarang kita bahas dari etimologinya Nama aslinya adalah Makoto Menggunakan kanji berarti kebenaran atau kenyataan Yang ironis karena ia lahir pada tanggal 1 April Yaitu hari April Mob Hal ini menyebabkan kakak perempuannya Yukiko mempertanyakan arti penamaan orang tua mereka Karena dia juga memiliki keanehan yang berkaitan dengan dia dan nama saudara perempuannya juga Ada pun nama keluarga Misumi kanji pertama berarti dalam sedangkan yang kedua berarti transparan Nama keluarga ini diberikan oleh sang dewi kepada orang tua Makoto Ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan dunianya dan pindah ke dunia yang berbeda yang oleh dewi pilihan adalah bumi Asal usul nama tersebut didasarkan pada arti nama asli orang tua Makoto dalam bahasa umum goddess atau dalam bahasa umumnya sang dewi Dengan iyo yang berarti dalam dan tort yang berarti transparan Nah sekarang kita akan membahas peralatan yang dipakai oleh Makoto Yang pertama adalah pedang pendek diberikan sebagai hadiah oleh ok dataran tinggi Terus ada gaun upacara buatan kurcaci Terus ada pakaian yang mengekstrak mana dan menggunakannya untuk berbagai pengaturan kemampuan Terus ada draupnir Draupnir ini adalah cincin ajaib yang menyerap dan memanfaatkan mana pemakaiannya Itu bersinar merah ketika kapasitas penyimpanan mencepai batasnya Draupnir dapat menekan jumlah kekuatan sihir Makoto yang luar biasa Mereka menyerap kekuatan sihirnya hingga batasnya Namun karena kekuatan sihir Makoto hanya meningkat dengan pelatihan busur dan pelayan baru Dia perlu mengubahnya secara teratur dan memakainya lebih banyak Sampai-sampai ada sejumlah besar cincin bekas dengan kekuatan sihir Makoto yang tersimpan di dalamnya Ketika beberapa manusia mencoba untuk mencuri beberapa benda seperti senjata atau draupnir di bengkel penatua kurcaci yang tidak terlindungi Sebuah ledakan besar terjadi yang membunuh dua manusia Yang mencoba mencuri pecahan tomoe mini tomoe ok dataran tinggi dan mematikan Dan melukai Hokuto Alke Siapa yang akan mati jika bukan karena Makoto yang merawat luka Alke Sejak kejadian ini cincin-cincin itu dengan hati-hati dimasukkan ke dalam kotak harta karun yang disegel Belakangan diketahui bahwa cincin ini dapat menghasilkan energi Tetapi harus digunakan seperti bom ajaib agar dapat digunakan sebagai penghasil energi Terus ada Azusa Azusa Yumi adalah busur panjang khusus yang dibuat oleh para kurcaci yang lebih tua Ini memiliki sifat yang sama dengan draupnir karena menyimpan mana dan kemudian mengubahnya menjadi kekuatan magis ketika dia menembakkan panah Itu bersinar merah seperti draupnir ketika kapasitas penyimpanan mencapai batasnya Ketika panah ditembakkan kekuatannya dilepaskan dalam sekejap dan melepaskan ledakan mematikan terlebih lagi dalam jarak dekat Terus ada Silver Arm Sarung tangan yang dibuat Makoto melalui kekuatan penciptaannya sendiri Mereka dibuat melalui metode yang kompleks Mereka dibuat dengan ide untuk mematahkan serangan magis seperti penembakan root atau portal samal Nah sekarang kamu bisa melakukannya kan? Hancurkan segala jenis serangan itu Itulah yang aku bayangkan dalam dirimu ketika aku menciptakanmu Jika kamu benar-benar ciptaanku, kamu seharusnya bisa merobek ruang tertutup itu Itulah yang disebutkan oleh Makoto di web Nopel di chapter 221 Kalian bisa cek Nah selanjutnya ada Bao Yokyu Digunakan saat mengajar atau melatih para siswa Itu mirip dengan busur mainan Bahkan panahannya tidak berbahaya Tetapi dengan kekuatan dan akurasi Makoto Bahkan dengan keterampilan yang mengurangi kekuatannya Para siswa mengatakan bahwa mereka seperti mati setiap kali terkena itu Terus ada Ainkareb yang saat ini diberikan kepada Irohaya Pedang berbicara yang dulunya milik Muramatsu Iori Itu adalah pedang berbentuk silinder panjang dan tipis yang menyebut dirinya sebagai pedang pembunuh naga Nah sekarang kita akan membahas tentang kemampuan dan beberapa kekuatan dari Makoto Mizumi Untuk pertama, kemampuan Sebagai manusia yang lahir di bumi Makoto tampaknya telah menggabungkan kualitas terbaik dari manusia dan manusia Yang berarti kumpulan mana yang besar dari keturunan manusianya Dan tubuh manusia super karena kondisi yang keras di dunia asli tempat ia tinggal Sebagai manusia, seiring berjalannya waktu dia menjadi sangat kuat dan bahkan bisa bertarung melawan naga-naga superior tanpa berusaha keras Tidak termasuk root Nah kalau dari sihir, kekuatan atau kolam sihir sebenarnya Makoto memiliki energi sihir yang dekat dengan dewa Dengan kekuatannya, dia bisa mempengaruhi Asora Semua yang ada di Asora terjadi karena kekuatannya Meski begitu, dia bisa berdiri di hadapan Dewi tanpa terjatuh ke belakang Tidak seperti Siki yang ketakutan pada pertemuan pertamanya dengan Dewi Kekuatan sihirnya meningkat setiap kali dia melakukan peningkatan pikiran dan sihir Atau ketika dia meningkatkan jumlah pelayannya Terus yang kedua ada asal nomor satu atau materia prima Nama yang diasumsikan oleh root Itu adalah armor yang memanfaatkan kapasitas sihir yang besar Masa kekuatan sihir, namun itu bukan hanya kekuatan sihir Metode aplikasi kekuatan sihir yang memungkinkannya untuk mengganggu secara fisik yang tidak bisa dilakukan oleh sihir biasa Namun, pengularan kapasitas magisnya sangat tinggi Jadi hanya seseorang seperti Makoto yang memiliki kekuatan magis dalam jumlah tidak normal yang dapat menggunakan teknik ini Nah, sebagai info, selama hampir ribuan tahun para peneliti manusia telah mencoba untuk mencapai hal ini Namun tidak ada yang pernah berhasil mencapai cita-cita mereka Hanya Makoto yang akhirnya berhasil menciptakan dengan sempurna dalam satu hari Tampaknya mahluk dunia lain menciptakannya teori itu tetapi tidak dapat menggunakannya dan karena meninggalkannya Terus ada pengetahuan sihir Pengetahuannya dalam sihir dimulai dengan sihir elemen dan menggabungkan segala macam elemen menjadi berit atau sihir dasar Dia juga dapat menggunakan hadiah penguasaan kata dari Dewi untuk memahami bahasa sihir yang memungkinkan dia untuk dengan cepat memahami cara kerja sihir dan bagaimana mengubah dan meningkatkannya Ketika dia memahami cara kerja mantra sihir dasar Dia berhenti melantunkan mantra karena lebih mudah menggunakannya dengan cara ini Dan dengan kumpulan mana yang absurd Dia dapat mengeluarkannya secara maksimal Bahkan tanpa membutuhkannya Dia memiliki afinitas dengan elemen dalam urutan ini Air, terus kegelapan, terus api, terus bumi, dan guntur Dan tidak dapat menggunakan elemen angin dan penyembuhan Dia telah menciptakan elemen baru yang disebut elemen bulan dan merupakan satu-satunya pengguna sampai sekarang Dia dapat menggunakannya di Asura dan di dunia Dewi Terus kalau untuk mantra Yang pertama ada Paradise Protector atau Guardian Peningkatan khusus Yang kedua Blade of Determination yang tajam Atau Deiravir atau Peningkatan Kekuatan Terus yang ketiga ada Keyakinan atau Kartu Putih Penghapusan Penyakit Status Yang keempat ada Lunar Halo Bulan menjadi merah dan lingkaran merah terbentuk di sekitarnya yang perlahan melebar Setelah melantunkan mantra Hujan mulai turun tanpa henti dengan kecepatan yang tak terbayangkan dari lingkaran cahaya Efek memiliki efek buffing dan debuffing Dan destroying Dapat diaktifkan pada jarak jauh dan ia dapat memilih target sesuka hati atau area Bulan atau musuhnya dan kehidupan sementara yang dia ciptakan Tembak mereka secara merata atau lunar halo Untuk mengeluarkan area ini Dia menggunakan kekuatan kemampuan pemahamannya Sekarang disebut kemampuan kebijaksanaan Karena book tersebut memberi Makoto kemampuan untuk memahami bahasa umum Juga yang merupakan satu-satunya bahasa yang tidak dapat dia pahami Maksud disini book itu adalah Dewi ya Bak maksudnya Dan menciptakan area sihir kompleks baru yang tidak dapat dipahami oleh siapapun selain dia Terus sekarang kita akan membahas tentang sihir yang diajarkan oleh para pelayan kepada Makoto Yang pertama adalah isolasi dan ilusi Digunakan untuk menyebab pikiran target dalam ilusi tidur yang digunakan para siswa di Rosgard Yang diajarkan oleh Tomoe dan Shiki Terus yang kedua ada memori perubahan atau manipulasi memori Digunakan pada grup Toa kecuali pada Toa dan Rinon Diajarkan kepadanya oleh Tomoe Terus yang ketiga ada Silver Wand atau Lapuska Digunakan untuk membuat jarum yang memiliki efek status unik Fire, Paralysis, Sleep, dan Petrify Atau kekuatan Blasting Itu diajarkan kepadanya oleh Mio Itu ditunjukkannya pas di Laurel Union Kalau nggak salah yang pas ibunya Iroha menyerang Makoto dan murid-muridnya Selanjutnya kita akan membahas kemampuan khusus Yang pertama ada Sakai atau Rin Keterampilan yang Makoto terima berkat berkah Sukoyomi Sihir multifungsi yang sangat diandalkan Makoto Itu dapat digunakan dengan berbagai cara Seperti meningkatkan tingkat penyembuhan orang lain Meningkatkan kekuatannya, persepsi, dan banyak lagi Dia juga bisa menggunakannya pada senjatanya Dengan Sakai, semua tempat di bawahnya dapat dipengerahi Dengan kemampuan apapun yang dipilihnya Serta jenis kegunaan lain yang dimiliki Sakai dengan kekuatannya Dia bisa menggunakan dua properti sekaligus Seperti saat dia menggunakan penguatan dan penyembunyian sihir Yang pertama ada penguatan Memperkuat dirinya secara fisik Dengan mudah memungkinkan dia untuk membawa pohon besar dengan otot manusia Yang kedua ada persepsi Memungkinkan dia mendeteksi segala sesuatu dalam radiusnya Dia dapat memperluas jangkauan deteksi Tetapi membuatnya lebih sederhana dan menghilangkan sebagian besar detail semakin jauh Yang ketiga ada penyembuhan Dia bisa menyembuhkan tanpa mantra Efeknya tergantung pada kekuatan orang yang disembuhkan Yang keempat adalah penghalang Penghalangnya cukup kuat untuk menahan serangan bahkan dari lawan terkuat sekalipun Yang kelima ada mencegat transmisi pikiran Dia dapat mencegat transmisi pikiran dalam radius 3 km Seterusnya adalah tentang penciptaan Makoto memiliki kemampuan penciptaan seperti dewa yang langka Bahkan diantara para dewa Bahkan menciptakan batu kecil dari ketiadaan dapat dianggap sebagai penciptaan Dan saat dia menciptakan lengan peraknya dari ketiadaan Dia cukup ahli dalam hal itu Dewi juga memiliki kekuatan penciptaan Tetapi kekuatannya tidak maha kuasa Dia dapat menciptakan manusia serta spesies lain Seperti iblis dan setengah manusia yang tidak dapat memuaskannya Namun dia tidak dapat menciptakan seluruh dunia Dia hanya menambahkan ciptaannya sendiri Dan meminta kerjasama dari penduduk asli Seperti Mamono tertentu Dan keberadaan unik seperti Mio dan Naga Besar Menghitung Asora sebagai salah satu ciptaan makoto Kita dapat mengatakan bahwa kekuatan penciptaannya sudah lebih unggul daripada Sang Dewi Itu adalah wadah penciptaan Kemampuan untuk memberikan bentuk konkret dari sebuah gambar Itu yang disebutkan oleh Siki di web novel di chapter 192 Nah terus Penguasaan kata-kata Pemberkatan terakhir atau biasa disebut pembayaran Atas pelayanan yang dilakukan Dewi Memungkinkan penggunaan kata untuk berkomunikasi dengan sebuah spesies lain di dunia Awalnya Makoto tidak bisa menggunakan bahasa umum atau bahasa manusia Tetapi Dia bisa berbicara semua bahasa non-manusia Bahkan Mamono seperti Rizurs atau Kuda Setelah berurusan dengan perang yang Toko tempatkan di ibu kota Limia Berdasarkan kesepakatan dengan Dewi Dia sekarang dapat berbicara semua bahasa termasuk bahasa umum Itu ketika Sang Dewi meminta bantuan kepada Makoto Untuk bebantai Ras Iblis Hal ini umumnya dikenal sebagai salah satu kekuatan yang memberikan pemahaman Ini adalah kekuatan yang memungkinkan Anda berkomunikasi dengan siapapun Ini adalah kekuatan langka Yang hanya dimiliki oleh beberapa orang hebat Itu yang dijelaskan oleh Daiko Kuten di web novel 169 Selanjutnya adalah peningkatan pikiran dan sihir Menurut Tomoe Saat dia berlatih memanah Ketika pikirannya kosong Saat dia mengenai bagian tengah target dengan akurat Itu menjadi menakutkan Hanya dengan memikirkan itu Dan berkonsentrasi padanya Dengan menyebarkan kesadarannya Itu mengubah keberadaannya sendiri Menjadi segala sesuatu yang berkonsentrasi pada jalan targetnya Kehadirannya menjadi nol atau lebih seperti aura orang yang sudah meninggal Tetapi ketika dia melepaskan panah dan mengenai target Kapasitas dan kehadirannya berlipat ganda setiap kali dia melakukan itu Meningkatkan kekuatan dan kapasitas fisiknya Itu lebih seperti meningkatkan batasnya sendiri Yang menyamai atau melampaui mana dan kekuatan sihir seorang dewa Namun Makoto mengatakan kepada Tomoe bahwa itu hanya pengulangan untuk menenangkan pikiran dan tubuhnya Itu dijelaskan di anime di episode berapa ya Lupa aku kalau nggak salah 8 atau 9 atau 10 gitu Kalian cek aja atau tonton ulang lagi Marathon Nah sekarang kita akan membahas tentang keterampilan bela diri yang dikuasai oleh Makoto Yang pertama ada Judo Dia memiliki pengetahuan dasar tentang keterampilan itu Oto didak ketika kakak perempuannya menggunakan dia sebagai manekin pelatihan Digunakan sekali untuk menahan wanita dari keluarga Rembrandt ketika mereka dalam bentuk gol atau terkutuk Terus ada Kendo atau Iaido Dia memiliki guru yang sama dengan Otonashi Hibiki Meskipun mereka berdua tidak mengetahuinya Keterampilan dasarnya dalam Kendo membantu Tomoe dengan Iaido dan Shiki dengan langkah ke-6 Atau Frey ke pemilikan roh kaisar pedang Terus ada pemanah terampil Keakuratannya dalam memanah memiliki peluang 100% untuk mengenai sasaran Dia tidak pernah melewatkan satu kalipun menggunakan keahliannya yang sangat dia sukai di dojo tempat dia melakukan yang terbaik Dalam bab 11 ekstra dalam percakapan antara tiga saudara perempuan Norn dan Susanoo Terus Athena dan Daiko Kuten Dikatakan bahwa Makoto hanya memiliki satu bakat sejati Dan itu bukan memanah tetapi bakat lain yang Makoto sadari ketika dia masih muda tetapi memutuskan untuk melakukannya Mengalihkan pandangannya dari itu ditambah lagi bakatnya dalam memanah berasal dari memecahkan semua kesulitan yang datang ke arahnya Fakta bahwa dia menciptakan bakat sejati dari nol itu disebut cheat Atau oleh tiga saudara perempuan non Orang yang lain yang mencapainya dengan menulis ulang bakat mereka sendiri daripada menciptakannya Adalah orang-orang yang mengubah dunia seperti Alexander the Great atau Hans Ulrich Rudel Kalau enggak salah Alexander the Great ini bisa dikaitkan dengan kalau dicerita mitologi itu Zulkarnain Kalau enggak salah lah ya coba dicek aja Terus kita akan membahas hadiah dari Tuhan Yang pertama prekognisi dunia paralel Dia mulai mengalami mimpi buruk yang berbeda setelah para dewa mengunjunginya Mimpi buruk itu menunjukkan versi berbeda dari dirinya yang mengalami hal-hal yang terjadi secara berbeda Dari kehidupannya saat itu di dunia dewi Mirip dengan teori dunia paralel Dalam mimpi pertama terjadi setelah kunjungan mendadak Hibiki di Rosgard Untuk pemeliharaan pedangnya Makoto melihat dirinya melawan apa yang disebut kesatria hitam Yang dikenal sebagai Ilumgan Yang terbunuh seketika oleh sihir microwave Yang meledakan seluruh tubuhnya Itu terlihat oleh pahlawan Hibiki dan pendeta Chia Hibiki mengatakan kepadanya bahwa dia memang orang jahat dan monster yang perlu dilenyapkan Hal ini mungkin terjadi jika Ilumgan tidak dibunuh oleh Mio setelah pukulan terakhir dari murid-muridnya Dan setelah Hibiki membuat Makoto marah karena mengeksploitasinya Yang menurutnya benar untuk dilakukan karena dia berbahaya Terus di dalam mimpi kedua terjadi setelah mengunjungi Greater Dragon Makoto melihat dirinya di rak jam di tengah gurun hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah ibu kota Laurel Tomoki kemudian menghadapkan Makoto dengan alasan menghancurkan segalanya Termasuk para prajurit yang menyerang Laurel Ditemukan dalam percakapan di antara mereka bahwa Hibiki dibunuh oleh Raja Iblis Yang pada gilirannya dibunuh oleh Makoto Versi Makoto ini tidak memenuhi Ema, Ok Dataran Tinggi Sebaliknya dia bertemu Tomoki yang sedang berlayar melalui gurun untuk alasan yang tidak diketahui Pertemuan itu menyebabkan Makoto ini jatuh cinta pada Putri Lily Dan berbagi kebenciannya terhadap dunia dan aturan Sang Dewi Hal ini menyebabkan dia berusaha untuk menghancurkan dunia sampai memikat Dewi untuk turun Terus dalam mimpi ketiga terjadi setelah kunjungan ke Tanah Iblis Makoto melihat dirinya atau diri lain berbicara dengan Tomoe tentang jalan yang dia pilih Mereka berciuman sebelum dia mengakhiri percakapan singkat mereka Yang dia juga menyatakan bahwa jika dia mendapatkan Zeph sebagai pengikut ketiganya Itu tidak akan terjadi tetapi mereka akan tetap mendukungnya sampai akhir Selanjutnya dia perlahan menghilang dari pandangan diri alternatifnya Juga ditunjukkan bahwa Raja Iblis Zeph menjadi Jenderal Iblisnya Dan diri alternatifnya adalah Raja Iblis baru yang akan berurusan dengan Dewi Berdasarkan mimpi, Mio dan Tomoe terbunuh selama konfrontasi dengan Dewi dan Shiki tidak dikontrak dengan Makoto Terus dalam mimpi terakhir terjadi selama kunjungan ke ibu kota Limia Itu adalah tempat Makoto alternatif membunuh dan membantai semua makhluk yang diciptakan oleh Dewi Karena betapa miripnya jalan yang mereka ambil Makoto yang asli dapat mengalami dan merasakan semua kemarahan dan keputusasaan yang dirasakan oleh Makoto alternatif atau Makoto yang lain Dia menemukan seluruh pengalaman mengerikan dan menjijikan jika dia sendiri harus hidup seperti itu Berdasarkan monolog Makoto alternatif Semua orang di dunia Dewi adalah jahat Karena mereka termasuk para pahlawan Secara harpiah mengeksploitasi, menghancurkan dan melecehkannya Pada akhirnya Daikokuten muncul dan dia menyatakan bahwa itu adalah hadiah untuknya Dan dia meminta maaf karena membuat Makoto mengalaminya Menurut penjelasan Daikokuten Itu adalah prekognisi dari diri alternatifnya Itu untuk menunjukkan semua kemungkinan rutinya saat dia masih hidup Dia menyatakan bahwa dia sekarang tidak lagi berjalan di jalan yang sama dibandingkan dengan dirinya yang lain Dasarnya adalah bahwa dia telah mencapai penciptaan yang tidak dapat diperoleh oleh Makoto alternatif Nah selanjutnya adalah kemampuan yang belum dikonfirmasi Yang pertama adalah abnormal body recovery Tidak ada informasi yang dapat diklasifikasikan oleh Makoto Tetapi entah bagaimana tubuhnya mulai beregenerasi dengan sendirinya Tidak pernah menua, pulih dan sembuh dengan cepat tanpa bantuan pelayannya Menurut para dewa Daikokuten, Susanoo, dan Athena Dia harus menggunakan hadiah ini dengan melatih keterampilan memanahnya seperti biasa Dan mungkin dia akan segera mengerti bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan Dewi dengan menggunakannya Yang seterusnya adalah fenomena tidak diketahui Tidak disebutkan dengan jelas oleh penulis Tetapi disitulah ia menjadi kandidat untuk diberikan gelar atau Tuhan Oleh dewa penciptaan untuk mengabaikan dunia yang diciptakan oleh Dewi Itu masih merupakan rahasia tersembunyi yang disimpan oleh para dewa Yang memberikannya kepadanya Nah di web novel chapter 211 Dia bertanya kepada Hibiki apakah Dewi diganti Ada kemungkinan dewa baru akan naik tahta Itu banyak didengar, diduga oleh dewa Ini memberi mereka ide untuk memberinya akomodasi khusus Nah seterusnya kita akan membahas tentang kelemahan Makoto Makoto tidak dapat menyembuhkan lukanya sendiri Karena dia tidak cocok dengan sihir penyembuhan Dan kemampuan kurasai sakai tidak bekerja padanya Dia membutuhkan pengikutnya tidak hanya untuk bantuan penyembuhan Tetapi untuk semua kekuatan hidup dan mana yang dibutuhkan seperti permainan puzzle Dahulu kala setelah insiden Danau Seiko Sekarang dikenal sebagai Danau Iblis Ia dapat beregenerasi berkat hadiah dari salah satu dewa wanita yang bertemu dengannya di Asora Mendukung kekuatan regenerasi dari Mio Dia juga type pemula dan amatir dalam hal istilah terkait bisnis Tetapi dapat mengevaluasi berbagai hal sendiri Karena kekuatan, kepandaian, dan kehebatannya Ia memiliki banyak koneksi yang baik Sebaliknya, semua orang penting termasuk pedagang menghormati dan takut padanya Sampai masalah ketika dia mulai membangun bisnis obatnya perlahan hilang dan tidak pernah terdengar Bahkan, seseorang yang menyindirnya tidak pernah membicarakan dia atau perusahaan Kuzunoha secara negatif Nah, mungkin segini dulu untuk pembahasan tentang Makoto Mizumi Nah, ini berreferensi dari web novel dan light novel Yang pertama dari bab 46 sampai 47 Terus di bab 201 Terus ada di extra chapter 11 Terus ada di bab 176 Ada di bab 186 Dan ada di bab 192 Terus masih banyak di chapter-chapter yang lain yang gue ambil Dan di suki misi fandom juga ada Nah, mungkin sampai disini dulu untuk videonya kali ini Di video selanjutnya Gue akan membahas tentang Tomoe dan Mio Terus membahas Shiki dan Tamaki Pokoknya, 4 serpan Makoto ini akan gue bahas Tapi sebelum itu Gue akan membahas light novel Dirt Smart Skara Eh, Dirt Smart Skara gak sih? Gak tau Pokoknya itulah, light novel Dirt Smart Jadi, tungguin aja See you Sub indo by broth3rmax